Oke, Assalamualaikum. Halo teman-teman subscriber, kita berjumpa lagi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara pinjam uang di aplikasi KTA Kilat ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi ini sudah legal terdaftar di OJK. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari aplikasi pinjaman, bisa mencoba di aplikasi ini. Dan untuk persyaratannya cukup mudah, hanya menggunakan KTPS saja ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman. Agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi untuk teman-teman. Ya, untuk aplikasi ini, untuk limit maksimalnya yaitu cuma 9 juta rupiah. Oke, untuk langkah awal, seperti biasa kita masukkan nomor yang akan kita daftarkan. Oke, jika sudah, kita klik lanjut. Kita menunggu OTP yang masuk. Ya, jika sudah ada, tinggal kita masukkan. Oke, kita klik lanjut. Ya, langkah yang selanjutnya, kita membuat password. Oke, jika sudah, kita klik OK. Ya, langkah yang selanjutnya, disini ada pernyataan. Nah, jika teman-teman mau membacanya, silakan dibaca dulu. Oke, langsung saja kita klik saya mengerti dan setuju. Oke, langkah yang selanjutnya, untuk melanjutkan, kita klik ajukan sekarang. Nah, disini ada beberapa yang harus kita lengkapi ya, teman-teman. Yang pertama disini, kita mengisi informasi pribadi, lalu informasi pekerjaan, kontak darurat, lalu informasi identitas dan rekening bank. Yang pertama, informasi pribadi. Nah, jika muncul seperti ini, kita izinkan saat aplikasi digunakan. Nah, disini kita mengisi, seperti pendidikan terakhir, lalu tempat tinggal. Oke, langsung saja kita isi semuanya. Oke, jika sudah diisi seperti ini, tinggal kita klik kirim. Oke, langkah yang selanjutnya, kita mengisi informasi pekerjaan. Seperti nama perusahaan, industri, lalu gaji, dan yang lainnya ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita isi semuanya. Oke, jika sudah diisi semuanya untuk informasi pekerjaan, ya, langsung saja kita klik kirim. Oke, selanjutnya kita mengisi kontak darurat. Oke, jika sudah diisi untuk kontak darurat, ya, langsung saja kita klik kirim. Oke, langkah yang selanjutnya, kita mengisi informasi identitas. Kita memotok KTP. Oke, untuk KTP-nya, harus yang asli jangan fotokopi. Nah, yang selanjutnya kita verifikasi wajah. Oke, langsung saja kita foto KTP. Oke, jika sudah kita klik verifikasi wajah. Oke, jika sudah semuanya kita klik kirim. Langkah yang selanjutnya, disini kita mengisi informasi rekening bank ya, teman-teman. Untuk nama bank disini tersedia banyak, tinggal dipilih saja. Oke, jika sudah kita masukkan nomor rekening bank. Ya, langsung saja kita klik kirim. Oke, langkah yang selanjutnya, kita klik pinjau kelayakan. Oke, langkah yang selanjutnya, disini ada produk pinjaman. Tinggal kita pilih saja ya, teman-teman. Misalnya, 1 juta sampai 10 juta. Lalu, untuk tenor bisa 1 bulan sampai 12 bulan. Nah, disini ada durasi pembayaran per periode yang diharapkan. Oke, kita akan coba misalnya 1 juta sampai 3 juta. Lalu, untuk tenor tinggal kita pilih saja. Nah, selanjutnya kita pilih durasi. Ada 7 hari per periode, lalu 30 hari per periode. Nah, sampai disini sudah selesai ya, teman-teman. Tinggal kita menunggu saja. Jika sudah di ACC, maka uangnya akan langsung masuk ke rekening bank yang kita cantumkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu notifikasi. Nah, disini kami sedang proses pengecekan. Terima kasih atas kesabarannya. Kita tinggal menunggu sekitar 1 menit sampai 30 menit. Oke, kita jadah dulu untuk waktunya. Oke, teman-teman. Jika sudah di ACC, maka disini akan ada tagihannya seperti ini ya, teman-teman. Tadi saya pinjam 1 juta. Oke, itulah cara mendaftar atau pinjam uang di aplikasi KTA Kilat. Oke, mungkin cukup sampai disini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.